Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini servisnya sebuah blender ya blender merek Miyako dengan satu mode seperti ini cuma asaklar ya gak ada kecepatan ya kecepatan cuma satu cepat saya nyalakan ini kerusakannya mati total temen sehingga gak bisa nyala sama sekali gak respon ya gak muter gak nyala kebisannya seperti itu temen ya oke langsung aja kita bongkar untuk bongkarnya langsung dicopot aja ya skrupnya disini ada dua ini enggak ada ya ini cuma untuk pengganjal saja Oke langsung dilepas Oke sudah terbongkar kita lihat apakah ada yang gosong enggak ada ya sebenarnya dari fisiknya aman-aman aja kita cek dulu sweetnya ini apakah sweetnya bermasalah karena dia mati total jadi bisa jadi sweetnya yang bermasalah tapi jarang sih kalau sweet rusak cek dulu pakai multitester ini sweetnya nyambung atau enggak oke sweetnya masih nyambung temen Coba kita cek resistansi atau hambatannya dari gulungan dinamonya kita cek resistansinya atau hambatannya apakah masih ada ini tidak ada temen ya ini terbaca 6,8 Mega Ohm alias putus ya harusnya gunungan dinamo seperti ini di bawah 1000 Ohm atau di bawah satu kilo Ohm ini malah di atas satu Mega jadi nggak ada nilai sama sekali kemungkinan ini brustelnya rusak ya atau arangnya itu udah habis Coba saya bongkar dulu melepas ininya agak sulit temen karena ini giginya ini ini harus dipukul ke kanan biar bisa copot ya oke setelah melalui perjuangan melepas motor dinamo blendernya ini ya karena agak susah nih ya saya jujur aja ini melepas giginya gigi antara blender dengan wadah innya itu itu susah banget temen karena ini udah berkarat disini udah saya kasih oli pelumas ya biar bisa lancar akhirnya saya pukul-pukul bisa bisa terlepas dan selamat ya nggak ada nggak ada yang patah ini skrupnya udah karat nanti diganti ini saya setelah saya perbaiki ternyata ada gulungan yang putus di sini ya bawah udah saya sambung saya kira awalnya ini temen saya kira awalnya itu yang rusak adalah termofusenya atau saya mengawalnya tadi ngirakan brustel ya atau arangnya ternyata arangnya masih itu ya arangnya masih utuh lihat masih utuh ya di api dua arang brustel terus saya kira ternyata ini termofusenya ini ya termofusenya ini 105 derajat celcius 250 volt ini tadi sempat saya lepas sempat saya lepas nih bekas solderan dan saya pasang lagi karena termofusenya masih normal ya dan ternyata setelah dicek-cek ada eh bagian gulungan yang putus ya di bagian sini gulungan kan ada kanan kiri ya yang yang sebelah sini yang sini normal 10 Ohm tadi yang sini ada yang putus dan ini udah saya sambung ya ya udah saya tambahkan solasi seadanya karena kalau eh gulung ulang juga mahal mending beli dinamo baru ini sementara coba saya akali print dulu ya disampung kap jalur Hai apa tembaga ini bukan tembaga asli ya ini almini ya aluminium ini tembaga asli warnanya nggak mengkilap seperti ini ini gulungnya udah saya sambung yang putus tadi dan sekarang kita cek lagi resistansi atau nilai hambatan dari gulungannya yang tadinya sebelum di sambung jalurnya itu nilainya nol ya atau enggak ada hambatannya sekarang kita cek lagi cek lagi antara ini bagian kabel warna hitam dengan yang satunya antara gulungan satu dengan gulungan lain harusnya nyambung ya ya udah ada hambatan ya 44,4 Ohm sekitar 45 Ohm ya Oke coba setelah lagi saya cek punya asli nah 44,5 Ohm ya atau 44,4 Ohm sudah ada hambatannya tadi sebelum di perbaiki enggak ada hambatan sama sekali bahkan mencapai 6 Mega Ohm tadi ya oke sekarang kita coba dulu nyalakan dinamonya ini dinamanya super kencang temen super kencang ya RPM nya karena di nama blender jadi nyobanya harus di wadahnya kalau nggak di wadahnya nggak berani saya karena kalau di coba seperti ini temen celat nanti dinamonya akan lari kemana-mana dinamanya pasti Oke saya coba cek dulu ngetesnya Oke sudah saya rapikan ya tadi seperti ini dalemannya Hai aduh Elemen mustahk mustahk rapik ke pokoknya lor Hai wah nah nih ya udah saya rapikan yang saya jumper tadi tak coba nyalakan temen ya orang udah jadi Alhamdulillah rusaknya cuma gampang ya enggak sampai nganti dinamu ke saya tancapkan dulu stekernya dan kita lihat hasilnya saya nyalakan oke sudah bisa nyala sudah bisa muter sip lah pokoknya ini saya nyalakan lagi asli ya oke mantap oke teman sekian dulu video kalian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe nya